Bab 876, Pesan Ling Er Dari semua murid yang datang ke sini dari Seven Stars di Phine Palace, yang terlemah juga Tahta, dan ada juga dua tuan awal. Salah satu dari mereka adalah dewa bagi para murid dari sekte Taishu, dan bahkan untuk semua praktisi yang mendalam di seluruh alam Jiangdong keberadaan yang umumnya kuat dibakar oleh api dan ditusuk oleh es dalam sekejap mata, tak satu pun dari mereka menyentuh ujung baju Yunche. Apalagi Meronta sesaat, mereka hanyalah sekelompok reptil yang bergegas untuk diinjak-injak dan dipanen sembarangan, pucat mengerikan di wajah malaikat berpakaian hitam telah berubah menjadi pucat ketakutan. Sebagai tuan tingkat delapan, dia yakin tentang Yunche yang kekuatannya yang mendalam hanya berada di tingkat keenam dari alam mendalam tiran. Tapi sekarang, bahkan jika dia idiot, dia harus mengerti bahwa kekuatan Yunche sama sekali tidak seperti sesederhana Overlord tingkat enam, hal yang paling menakutkan adalah bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli dengan latar belakang Seven Stars di Phine Mensyah mereka, dan mereka membuat dua tembakan, yang merupakan gerakan mematikan yang kejam dan tanpa ampun. Langkah kaki malaikat berpakaian hitam mundur ketakutan, lalu menabrak kerumunan, dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Tapi bagaimana Yunche bisa membiarkannya melarikan diri? Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, cahaya biru sedikit berkedik, dan dinding es langsung mengembun di depan utusan dewa berpakaian hitam. Utusan berpakaian hitam yang mati-matian melarikan diri tertangkap basah dan menabrak dinding es dengan keras. Kemudian, kekuatan yang tak tertahankan datang dari punggungnya dan menariknya ke arah Yunche dengan kecepatan yang sangat cepat. Utusan berbaju hitam berjuang mati-matian, tapi dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan Yunche. Di bawah kepanikan yang hebat, dia takut akan kejahatan, tidak lagi berjuang, tetapi tiba-tiba berbalik, mengeluarkan raungan liar, mengumpulkan semua energi yang dalam di lengannya, dan menabrak wajah Yunche dengan pusaran energi yang sangat besar, ledakan, tidak ada raungan yang memekakkan telinga atau semburan udara. Hanya suara lembut yang sangat teredam. Telapak tangan Yunche telah dengan ringan menggenggam tinju utusan dewa berpakaian hitam yang telah memadatkan semua energinya yang dalam. Dalam sekejap, usaran kekuatan yang dalam menghilang energi mendalam yang telah terkondensasi dengan seluruh kekuatannya benar-benar hancur, dan seluruh orang membeku di udara, dan sepasang pupil yang melebar di bawah kepanikan yang ekstrim hampir meledak, klik, wajah Yunche sedingin es, telapak tangannya sedikit tertutup, dan ada suara patah tulang di telapak tangannya. Utusan berbaju hitam menjerit, dan berlutut dalam sekejap, lengan kirinya mencengkeram erat pergelangan tangan kanannya. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sedikitpun. Rasa sakit yang luar biasa membuat seluruh tubuhnya memutih, dan dahinya bercucuran keringat, siapa kamu, dewa berpakaian hitam membuat seluruh tubuhnya gemetar, suaranya serak kesakitan. Kekuatan Overlord tingkat delapannya sangat rentan di depan lawan, untuk bisa mencapai level ini harus ada kekuatan kaisar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pemuda aneh yang tiba-tiba muncul di depannya ini akan menjadi seorang kaisar, dan orang-orang Taishuman di sekitarnya semuanya ketakutan. Wajah Suhaoran, Suhengiwe dan yang lainnya sudah kehilangan sedikit warna. Mereka ingin mundur, tetapi kaki mereka sangat lembut karena gemetar hebat sehingga mereka bahkan hampir tidak bisa berdiri tegak. Apalagi melarikan diri Postur tubuh mereka bukan hanya karena kaget dan takut, aura Yunce telah menyelimuti mereka dengan berat, membuat mereka merasa seolah-olah dihancurkan dengan kuat oleh Gunung Wanjun. Menghadapi pertanyaan dari utusan dewa berpakaian hitam, Yunce tersenyum sangat dingin. KKK, seperti ratusan kacang meledak pada saat yang sama. Semua tulang di tangan kanan utusan ilahi berpakaian hitam itu dihancurkan dengan kejam oleh Yunce dalam sekejap. Utusan ilahi berpakaian hitam itu menjerit seperti babi yang dibunuh, dan seluruh tubuhnya kejang-kejang seperti cacing yang sekarat, kejang-kejang, butir-butir keringat seukuran kacang menetes dengan gila-gilaan dari seluruh bagian tubuhnya. Maafkan, pahlawan muda, maafkan, maafkan, maafkan. Naluri untuk bertahan hidup membuat utusan berbaju hitam dengan putus asa memohon belas kasihan, dan wajahnya yang terdistorsi penuh dengan permohonan yang rendah hati. Yunce masih memegang tangan kanannya yang patah tulang dan berkata dengan dingin, Untuk terakhir kalinya, beritahu aku berita yang kamu dapatkan tentang Suling Er. Kalau tidak, ku bilang, aku bilang. Utusan berpakaian hitam itu menganggup putus asa, mendesis kesakitan, Tiga, tiga jam yang lalu, kami mendapat berita, seseorang melihatmu di pegunungan Langhuan. Sangat mungkin bahwa mereka adalah orang-orang Suling Er, itu saja. Satu-satunya berita tentang Suling Er adalah ini, maafkan aku, aku dari Istana Bintang Tujuh, maafkan aku, Mendengar kata-kata malaikat berbaju hitam, seluruh tubuh Suhengshan bergetar, dan matanya dipenuhi kegembiraan, Pegunungan Langhuan, terletak di selatan Kerajaan Fusu, Pegunungan Langhuan yang memisahkan Kerajaan Fusu dari Kerajaan Nantian. Tebing ujung awan tempat dia jatuh saat itu juga berada di Pegunungan Langhuan, Yunce menahan nafas, dan melanjutkan. Jadi, menurut berita, orang-orang dari Istana Bintang Tujuh Anda semuanya berkumpul di Pegunungan Langhuan untuk memburu Suling Er, ya. Utusan berbaju hitam itu menganggup dengan gemetar. Oke. Mata Yunce menunjukkan tatapan sengit. Kamu melakukan satu hal dengan jujur untukku sekarang. Segera kirim pesan suara ke orang-orangmu dan katakan pada mereka untuk segera berhenti mengejar dan membunuh Suling Er. Ah. Murid utusan berpakaian hitam melebar, pahlawan muda, tidak tahu, orang yang memburu Suling Er, dipimpin oleh seorang penatua dari Istana Ilahi Saya. Saya kursi kecil. Tetap di sini untuk interogasi. Su Hengshan, tidak bisa, menyuruh mereka berkeliling, eh. Wajah Yunce menjadi gelap, dia berhenti berbicara omong kosong, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain. Dan Prof. Und Handel langsung masuk ke hati dan jiwa utusan berpakaian hitam itu. Utusan berbaju hitam sudah berada di tengah ketakutan dan rasa sakit. Hati dan jiwanya sama sekali tidak berdaya untuk melawan, dan kesadarannya diserang oleh gagang hitam dalam sekejap. Yunce mulai dengan cepat membaca ingatannya selama beberapa bulan terakhir, dan sebab serta akibat dari semua perubahan di klan Taesum secara bertahap muncul di benaknya. Sejarah Taesumen tidak lama, sudah sekitar 900 tahun sejak itu. Dalam 600 tahun, ketika salah satu nenek moyang Taesumen pergi ke perbatasan selatan, secara kebetulan, dia menyelamatkan orang sekarat yang diburu dan dibunuh. Dan orang itu akhirnya meninggal, dan sebelum dia meninggal, sebuah kotak hitam diserahkan kepadanya. Di dalamnya ada tanaman bernama Panlongsu, jenggot naga yang melingkar itu sama dengan teratai hati kaisar bodi yang dimakan Xia King Yue saat itu, adalah hal langka yang telah terlihat selama ratusan tahun dan dapat disebut sebagai benda suci. Enam tahun lalu, Xia King Yue mengkonsumsi teratai hati kaisar bodi yang ditempa oleh mutiara racun langit, menerobos dari alam mendalam bumi ke alam mendalam kaisar hanya dalam satu hari. Namun, efek obat dari Panlongsu jauh lebih kuat daripada bodi Emperor Heart Lotus. Mereka yang berada di bawah Sky Profound Trialm akan segera meledak dan mati jika meminumnya dengan degabah, sehingga hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di atas Sky Profound. Dunia, dan jika seorang praktisi mendalam dari alam langit yang mendalam mengkonsumsi Panlongsu yang disempurnakan, dia akan langsung menerobos alam yang hebat dan mencapai tahta. Selain itu, Seven Stars Divine Mansion memiliki pil terkenal di dunia yang menduduki peringkat teratas di benua awan azur, pelet tujuh bintang menyeberangi pelet langit, pelet penguasa dunia. Bahan yang paling penting dan paling sulit ditemukan untuk Seven Stars Crossing the Sky Peel adalah jenggot naga yang melingkar dengan kekuatan istana ilahi tujuh bintang mereka dibutuhkan rata-rata 200 tahun untuk menemukan satu tanaman. Begitu mereka mencium jejak jenggot naga melingkar, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka harus menghancurkan keluarga untuk merebutnya, orang yang diselamatkan oleh nenek moyang keluarga Taisumen adalah istana ilahi bintang tujuh yang mengejar dan membunuhnya. Alasannya, tentu saja, adalah untuk merebut Choiling Dragones Beard dari tangannya, nenek moyang klan Taisum membawa jenggot naga melingkar kembali ke klan Taisum dari perbatasan selatan. Dia tahu bahwa jenggot naga melingkar ini cukup untuk membuat klan Taisum mereka melambung ke langit, dan dia juga tahu bahwa jika itu terungkap, itu bisa membawa malapetaka. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama antara tinggal dan menyerahkan ke istana ilahi bintang tujuh dan akhirnya memilih yang pertama. Segil Panlongsu di tempat yang sangat rahasia dan tinggalkan kunci khusus, yang akan diwariskan dari generasi ke generasi oleh masing-masing ketua sekte. Hanya satu sekte yang akan muncul dengan karakter yang baik dan menerobos alam langit mendalam sebelum zaman dari 35. Hanya ketika dia jenius, dia dapat mengeluarkannya dengan kunci, biarkan dia menaklukkan jenggot naga, mencapai tahta yang kuat, menggantikan master sekte baru, dan memimpin sekte Taisum keketinggian yang lebih makmur. Ini semua terkandung dalam buku tebal rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur Taisu. Kode rahasia ini hanya bisa dibaca oleh setiap kepala sekte Taisu. Oleh karena itu, kecuali untuk setiap master sekte. Tidak ada yang tahu apa, harta karun, yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh sekte Taisu mereka. Mereka hanya tahu bahwa hanya seorang jenius tak tertandingi yang muncul di sekte tersebut, dan harta karun itu dapat diambil. Tahun-tahun ini, Suhauran telah menyembunyikan motif tersembunyi, mencoba mengorek rahasia harta karun sekte yang paling berharga. Kemudian, ketika Suhengshan tidak berada di sekte tersebut, ketika dia mencari di halaman dalam, dia secara tidak sengaja menyentuh formasi rahasia, melihat buku rahasia, dan dengan demikian mengetahui sumber dan rahasia harta karun sekte tersebut, mengetahui bahwa seseorang harus berada di alam mendalam langit untuk mengambil jenggot naga melingkar. Mengambilnya secara paksa karena kurangnya kekuatan yang dalam tidak berbeda dengan mencari kematian, bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak akan berguna, Suhauran kecewa dan kesal, dan dengan panik berpikir untuk mendedikasikannya ke Seven Stars Divine Palace, Bo adalah ide favoritnya. Namun, dia tidak memberitahu Suhengshan tentang hal ini, juga tidak memberitahu siapapun. Sebaliknya, dia diam-diam mencoba segala cara dan tidak peduli biaya untuk menemukan kesempatan untuk berbicara langsung dengan orang-orang dari Seven Stars Divine Palace. Bagaimanapun, ini adalah pencapaian besarnya, sama sekali tidak bisa meminjam mulut orang lain, setelah lebih dari dua tahun kerja keras. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk memberitahu utusan dewa dari Istana Tujuh Bintang bahwa ada jenggot naga melingkar yang tersembunyi di Taisumen. Setelah itu, Suhauran yang disetujui oleh Istana Bintang Tujuh kembali ke gerbang Taisum dan dengan cepat bergabung dengan Suhengiwe, Suwangji, dan Kastil Blackwood untuk memaksa Suhengshan menyerahkan kunci harta karun. Dukungan dari Istana Tujuh Bintang ketakutan, anggota Taisumen membelakangi Suhauran satu demi satu dan semua yang tidak patuh, kecuali Suhengshan. Semuanya dibantai dengan kejam dan mayat mereka dibuang di hutan bambu di gunung belakang. Tangan Yunce perlahan menjauh dari kepala utusan berpakaian hitam. Dan dari sudut matanya, dia melirik Suhauran yang gemetaran, menundukkan kepalanya, dan berkata perlahan, sepertinya kamu tidak berbohong. Jika demikian, maka aku akan menepati janjiku dan membiarkanmu mati dengan cepat. Ham. Wajah dokter jenius berbaju hitam itu menunjukkan kepanikan dan keputusasaan yang mendalam. Yunce menarik telapak tangannya, melemparkan utusan berbaju hitam ke tanah, lalu menginjaknya, engah. Kaki kanan Yunce langsung menembus dada utusan dewa berpakaian hitam dan menginjak tanah dengan berat, menciptakan lubang berdarah di dadanya, sejumlah besar darah merah, tulang patah, dan organ dalam terbang dengan keras, menutupi sekitarnya ada noda darah di seluruh area beberapa kaki. Jauhnya. Dewa berpakaian hitam membuat anggota tubuhnya kejang, lalu benar-benar terdiam, dan tidak ada lagi suara, Yunce mengangkat kakinya, tapi tidak ada setitik darah pun di kakinya. Dia menendang tubuh utusan berbaju hitam yang rusak itu dengan jijik, lalu menggerakkan jarinya dengan ringan, bang-bang-bang-bang-bang. Pohon beku yang mengubur semua murid Shenfu meledak tanpa ampun murid-murid Shenfu yang telah menanggung siksaan penjara es untuk waktu yang lama mengeluarkan teriakan putus asa terakhir. Dan tubuh mereka hancur di bunga es yang beterbangan seluruh langit, kristal es yang berserakan dan mayat yang hancur menjatuhkan sejumlah besar murid sekte Taizuke. Tanah. Mereka terbangun seperti mimpi di tengah jeritan. Semua menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri berguling dan merangkat. Bab 877 hidup dan mati satu pikiran, nafas kematian ada di bawah tabir, dan murid-murid Taizumen yang melarikan diri merasa seolah-olah mereka langsung dilempar ke dalam tungku api dan mengeluarkan raungan ketakutan dan rasa sakit. Tepat ketika Yunce, yang sedang marah, hendak membakar mereka semua menjadi abu, raungan tergesa-gesa Suhengshan terdengar dari belakangnya, Yunce. Jangan sakiti mereka. Gerakan Yunce berhenti sejenak, tapi hanya sesaat, dan segera telapak tangannya berkedut dan api di udara meledak tanpa ampun. Berhenti-berhenti, raungan keras ini hampir merobek tenggorokan Suhengshan. Dalam sekejap, nyala api di langit terhenti di sana, dan ekspresi Yunce berubah untuk sementara waktu. Sementara semua orang tercekik ketakutan, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menarik telapak tangannya, semua api di langit juga padam. Semua orang dari sekte Taizumen segera melepaskan diri dari tungku neraka yang menakutkan, dan mereka semua jatuh lemas ke tanah, gemetar di sekujur tubuh, bibir Suhengshan bergetar, dan kemudian dia berkata dengan kesakitan, lepaskan mereka, kata-kata Seven Stars di Finemen Shah terlalu menakutkan, mereka juga dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, bukan untuk langsungan hidup mereka sendiri, tetapi juga demi seluruh keluarga. Kejahatan itu tidak layak dihukum mati. Kejahatan tidak pantas mati? Yunce berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah kamu pantas mati karena kejahatan itu? Jangan bilang murid di hutan bambu dengan mayat pantas mati, semua orang yang benar-benar setia kepada klan Taizum meninggal secara tragis, tetapi mereka yang menghianati sekte, menghianati leluhur mereka, memutilasi ketua sekte dan sesama sekte, dan menjadi anjing bagi orang lain harus hidup sebagai gantinya? Memikirkan sesama sekte yang berdiri di depannya dan jatuh satu per satu dalam darah, Su Hingshan merasakan sakit di hatinya dan air mata memenuhi matanya, buah hari ini terutama. Karena ketidakmampuan saya sebagai penguasa sekte dan ketidakmampuan saya untuk mengajar anak-anak saya dengan baik. Mereka tidak baik kepada saya, saya tidak bisa berbuat tidak benar kepada mereka, Taizuman telah meninggal terlalu banyak orang, biarkan mereka pergi. Kata-kata Yunce membuat semua murid klan Taizum menundukan kepala, sementara kata-kata Su Hingshan membuat mereka gemetar, merasa malu setengah mati, hampir malu, sekarang Yunce telah mengambil kembali Golden Crow Flamme, dia tidak berniat untuk terus membunuh mereka semua. Dia melihat sekeliling dengan dingin, dan suaranya sangat suram, kotou sepuluh kali kepada Tuan Sumen, dan kemudian kamu bisa keluar. Mulai sekarang, jangan katakan bahwa kamu adalah anggota Taizuman, kata-kata Yunce tidak diragukan lagi mengeluarkan perintah amnesti. Semua murid klan Taizu berlutut di tanah dengan panik dan bersujud dengan berat kepada Su Hingshan. Kotou mereka luar biasa berat, tidak hanya untuk hidup mereka, tetapi juga karena rasa syukur dan malu di hati mereka. Tuan, kami adalah orang-orang yang kasihan padamu, kami lebih buruk dari babi dan anjing, kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Tolong hati-hati, Master Sekte, atas rahmat pengampunanmu yang besar. Kami pasti akan membalasmu di kehidupan selanjutnya. Beberapa murid klan Taizu sudah menangis setelah bersujud, beberapa bersujud puluhan kali berturut-turut sampai. Kepala mereka berdarah, beberapa dari mereka bersujud selamat tinggal kepada Su Hingshan. Dan beberapa tidak memiliki wajah untuk menghadapinya lihat, segera, mereka mundur, dan kemudian dengan cepat berpencar, Yun Che menyaksikan mereka melarikan diri dengan mata dingin, dan tidak menghentikan mereka. Su Hauran, Su Heng Yui, dan Su Wang Ji berkerumun bersama, dengan hati-hati mencoba melarikan diri bersama, tetapi aura berat dan dingin tiba-tiba menekan mereka, membuat mereka langsung membeku di sana, apakah aku menyuruhmu pergi? Suara menusuk Yun Che terdengar dari belakang mereka, mereka bertiga berbalik dengan gemetar, kaki mereka sangat lemah sehingga mereka bisa berlutut di tanah kapan saja, bibir mereka terus bergerak, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Su Heng Yui, Su Wang Ji, Yun Che menatap dua pria berwajah pucat dengan mata tegas, enam tahun yang lalu, kalian berdua bergabung dengan Kastil Blackwater untuk memaksa Master Sektesu, dan perilakumu sama saja dengan pengkhianatan. Tidaklah berlebihan bagi Anda untuk mengebom dan membunuh di tempat. Guru Su memikirkan sesama sekte, tidak hanya tidak mengambil kesempatan untuk menghukumnya dengan keras, tetapi bahkan secara langsung mengungkapnya tanpa penyelidikan. Anda tidak hanya tidak berterima kasih kepada Dade, kamu benar-benar melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih dan memalukan ini lagi, dan kau, Su Ha Oran. Yun Che mengertakan giginya sedikit, sebagai ketua sekte muda dari Kelantai Sum. Untuk kegoisannya sendiri, dia memutilasi sesama sekte dan ayahnya sendiri, dan menghancurkan fondasi yang telah berusia berabad-abad dari Kelantai Sum, itu tanpa hati nurani, tidak sebaik babi dan anjing, itu layak disambar petir. Wajah apa yang harus Anda jalani di dunia ini? Su Ha Oran gemetar di sekujur tubuhnya, lalu tiba-tiba berlutut di tanah, dan bersujud kepada Su Heng Shan terus-menerus, Ayah, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, selamatkan aku, tolong aku. Ayah, kamu masih punya nyali untuk memanggilnya ayah? Yun Che perlahan mendekati mereka, memikirkan lusinan cara untuk membuat mereka mati dalam rasa sakit yang luar biasa, Tuan Su memiliki seorang putra sepertimu. Ling Er memilikimu. Benar-benar rasa malu terbesar dalam hidup mereka, ayo pergi. Di belakang Yun Che, suara merosot Su Heng Shan terdengar, menyebabkan tubuhnya tersentak, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mata Su Heng Shan terkulai, suaranya tidak menentu, seolah dia berbicara sendiri. Langkah Yun Che berhenti di situ, ekspresinya dingin dan keras, kata-kata Su Heng Shan membuat Su Ha Oran dan yang lainnya sulit mempercayai telinga mereka. Mereka bertiga menatap dengan mata terbelalak, bangkit dengan gemetar, mundur beberapa langkah dengan ragu-ragu, lalu tiba-tiba lari seperti tiga anjing dengan ekor patah, berguling dan merangkat. Yun Che berdiri tegak di tempat dan tidak mengejarnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan mendatangi Su Heng Shan. Su Heng Shan duduk merosot di tanah, dengan kepala tertunduk di rambutnya yang acak-acakan, dia bergumam, Yun Che, caraku sekarang pasti membuatmu memandang rendah aku. Hehehe. Dia tertawa getir, jika saya berubah sebagai master sekte lainnya, saya berharap bisa mencabik-cabik mereka dengan tangan saya sendiri. Tapi saya, saya tidak bisa melakukannya. Pada tahun-tahun ini, saya selalu berpikir untuk berada di keluarga yang sama, berkompromi dan mundur selangkah demi selangkah, berpikir bahwa ini pasti akan memengaruhi segalanya. Seperti yang diharapkan. Saya tidak layak menjadi penguasa sekte ini. Jika itu bukan karena hatiku yang lembut dan keragu-raguan, tai su pintunya tidak akan sampai hari ini di tanganku, bahwa Su Hengshan berkedut dan air mata mengalir deras. Yun Che tidak menyangkal kata-kata Su Hengshan, karena sejak enam tahun lalu, dia melihat kebaikan Su Hengshan. Tuan Su, Anda mungkin memang tidak cocok untuk menjadi penguasa sekte, tapi setidaknya Anda adalah orang yang layak dihormati, dan Anda memiliki hati nurani yang bersih atas apa yang telah Anda lakukan dalam hidup ini, kata Yun Che dengan tulus. Kedutan bahu Su Hengshan berhenti, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Che dengan tegas. Yun Che, apakah kamu di sini untuk Ling Er? Sekarang kamu masih ingat apa yang kamu katakan enam tahun lalu, apakah kamu masih mau? Jaga Ling Er, Yun Che enam tahun lalu memberinya rasa hampa yang terlalu jauh. Yun Che hari ini bahkan lebih kuat sampai tingkat yang tidak bisa dia mengerti seumur hidupnya. Selama periode ini, enam tahun lagi berlalu, dan dia benar-benar tidak berani berharap orang seperti itu masih mau menikahi putri biasa. Aku ingat, tentu saja aku ingat. Yun Che mengangguk dengan kekuatan yang tak ada bandingannya, aku belum kembali selama ini, karena kesulitan yang tak tertahankan. Tapi enam tahun ini, aku memikirkan Ling Er sepanjang waktu. Jangan khawatir. Aku akan segera mencari Ling Er. Tidak peduli apapun, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawa Ling Er kembali dengan selamat. Oke. Oke. Mata bersemangat Su Hengshan menjadi lembab lagi, dan dia bisa merasakan ketulusan dan perhatian dalam suara dan mata Yun Che tanpa kotoran. Dari kesediaan Yun Che untuk membunuh semua orang di Istana Bintang 7 untuk dia dan untuk Su Ling Er, dia tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya, Su Hengshan mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan tiang kecil dari dadanya. Spar berbentuk belah ketupat dan memancarkan cahaya ungu samar. Ini? Tanya Yun Che tanpa sadar, ini adalah kristal jiwa Ling Er, kata Su Hengshan dengan lembut. Lalu dengan hati-hati dan lembut meletakkannya di tangan Yun Che, dengan ekspresi serius, seolah-olah dia telah memberikan seluruh dunianya kepadanya, selama jika jiwa kristal tidak pecah, itu membuktikan bahwa Ling Er masih hidup. Jika Ling Er ada di dekatnya, cahayanya akan bersinar lebih terang. Tolong, kamu harus menemukan Ling Er, kristal jiwa, kristal jiwa Ling Er. Yun Che dengan lembut memegangnya di tangannya, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, jangan khawatir, aku pasti akan membawa Ling Er kembali dengan selamat. Oke, oke. Su Hengshan mengangguk ringan, akhirnya menunjukkan senyum lega di wajahnya, aku akan mempercayakan Ling Er, padamu, saat Yun Che hendak menjawab. Dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan kata-kata ini, begitu dia menjadi waspada. Su Hengshan di depannya gemetar di sekujur tubuhnya, pupilnya memucat, tubuhnya perlahan miring ke bawah. Dan aliran darah Yin Hong mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Su, Yun Che menjadi pucat karena terkejut, dan dia mengulurkan tangan untuk menopang tubuh Su Hengshan seperti kilat. Tetapi menemukan bahwa vitalitas di seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang seperti air mengalir, ini merugikan diri. Sendiri, Yun Che langsung mengerti bahwa Su Hengshan ingin dia segera menyelamatkan Su Ling Er tanpa gangguan, takut jika dia hidup, dia akan menjadi beban baginya dan menunda waktunya untuk menyelamatkan Su Ling Er. Selain itu, dia melepaskan para murid dari Kelantai Sum itu, merasa kasihan pada sesama muridnya yang meninggal, dan berpikir bahwa hasil dari Kelantai Sum hari ini adalah semua tanggung jawabnya. Oleh karena itu, setelah mempercayakan keselamatan Su Ling Er kepada Yun Che, dia memilih untuk bunuh diri dan mati. Tuan Su, Tuan Su, teriak Yun Che berulang kali, tapi Su Hengshan tidak merespon sama sekali. Ini langsung mengingatkan Yun Che tentang bagaimana kakeknya Yun Chang Hai memilih untuk memutuskan hatinya sendiri untuk membiarkan dia melihat cahaya hari di Hiafenli Sword Villa di bawah panggung Yu Jian, Yun Chang Hai adalah untuknya, Su Hengshan adalah untuk Su Ling Er. Dia memang bukan master sekte yang berkualitas, tapi dia pasti bisa disebut sebagai ayah yang hebat. Dia tidak bisa menyelamatkan kakeknya saat itu, jadi dia hanya bisa berlutut dan menangis dengan sedihnya. Sekarang, menghadapi situasi yang sama, bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi lagi, Yun Che menggertakan giginya dengan erat. Dan dia menggerakkan Great Way of the Buddha dengan seluruh kekuatannya, dan pagoda Buddha emas langsung muncul di atas kepalanya, dia menekan satu. Tangan di tengah alis Su Hengshan dan yang lainnya di hatinya, dan menuangkan energi murni langit dan bumi ke dalam tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, mengunci rapat nafas terakhir hidupnya, dan mencoba memperbaiki garis hidupnya yang rusak sedikit demi sedikit. Tuan Su, jangan mati. Ling Er masih menunggumu. Jangan mati. Yun Che menggram, butir-butir keringat mengalir dari dahinya, Ling Er, yang terobsesi dengannya di kehidupan sebelumnya, selalu memiliki melankolis yang belum terselesaikan di matanya, bagaimana dia bisa membiarkan Ling Er, yang tersesat dan ditemukan seperti mimpi, menjadi dirinya yang dulu, setengah seperempat jam berlalu, dan di bawah kekuatan dewa kemarahan yang ajaib, nafas kehidupan Su Hengshan berhenti keluar, dan bahkan mulai pulih perlahan. Su Hengshan membuka matanya sedikit, dan murid abu-abu secara bertahap kembali fokus. Bibirnya bergetar dan dia mengeluarkan suara serak, jangan, jangan pedulikan aku. Selamatkan Ling Er, cepat selamatkan Ling Er, aku pasti akan menemukan Ling Er. Yun Che berteriak dengan alis yang dalam, tapi kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, apa yang akan Ling Er lakukan? Biarkan dia tidak punya ayah, ibu, dan tidak ada yang bisa diandalkan, aku. Wajah Su Hengshan penuh dengan rasa sakit, saya sudah menjadi manusia fana, dan saya tidak bisa menjaga Su Ling Er selama sisa hidup saya. Yun Che sangat mengetahuinya, tetapi Su Hengshan tidak mengetahuinya. Jika Su Hengshan juga meninggal, maka Su Ling Er akan benar-benar sendirian dan tak berdaya. Tuan Su, jika Anda melakukan yang terbaik untuk Ling Er, hiduplah dengan baik. Apakah menurut Anda apa yang Anda lakukan itu hebat? Sial! Apakah Anda ingin Ling Er kehilangan ayahnya di usia yang begitu muda? Dan menjalani seluruh hidupnya karena dirinya sendiri? Apakah ayahmu baru saja meninggal dalam bayang-bayang menyakitkan karena memotong hatinya? Kamu benar-benar egois? Bodoh! Kamu tidak ingin ayah dan anak dipersatukan kembali, tapi Ling Er berpikir dia pasti ingin raungan Yun Che menyebabkan pupil Su Hengshan menyusut terus-menerus secara bertahap menjadi kabur dan kemudian menutup dan dia jatuh koma lagi. Bab 878, Pegunungan Langhuan, memotong hati sendiri dalam persepsi orang biasa. Adalah kematian yang pasti. Adapun kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang yang telah menghancurkan hatinya di pesawat ini, hanya kekuatan dewa kemarahan Yun Che yang dapat melakukannya. Aura Su Hengshan masih sangat lemah, tapi untungnya sudah tenang, dan keinginannya untuk mati telah hilang. Jadi jika tidak ada kecelakaan, tidak ada lagi bahaya dalam hidupnya, Yun Che melepaskan tangannya dari tubuh Su Hengshan dan kemudian memberinya makan tiga pil sueyan dari Frozen Cloud Asgard dan baru kemudian menghela nafas lega. Hanya saja memperbaiki pembuluh darah jantung tidak bisa dilakukan dalam semalam, bahkan dengan kekuatan ragi got Yun Che. Setidaknya butuh beberapa bulan, dia memindahkan Su Hengshan ke Ark Mendalam Primordial, berdiri, dan berkata dengan suara rendah, Ling Er, tunggu aku, pegunungan Langhuan cukup jauh ke selatan, dan dia tahu perkiraan lokasi dan jaraknya. Tetapi Yun Che tidak segera memasuki Bahtera Mendalam Primordial untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dia juga tidak pergi ke selatan, tetapi terbang ke arah utara, Su Hauran, Su Hengiwe, dan Su Wangji, yang telah memulihkan hidup mereka, melarikan diri ke utara seperti anjing yang berduka setelah mereka meninggalkan gerbang Taisho, tidak berani berhenti sesaat pun di jalan, jangan sampai Yun Che tiba-tiba berubah pikiran dan menyusul. Dia bahkan tidak ragu untuk membunuh semua orang di Seven Stars Divi Nepalis, membunuh mereka tidak berbeda dengan menginjak-injak tiga semut sampai mati, melarikan diri dengan putus asa, mereka tidak bisa merasakan sudah berapa lama mereka berlari sampai mereka benar-benar kelelahan sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Terengah-engah, wajah mereka pucat dan masih sok, harus seharusnya sudah aman, tetua agung Su Wangji berkata dengan gemetar. Dia melihat ke belakang, gunung Taisho sudah ratusan mil jauhnya, patriar muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Hengiwe bertanya dengan terengah-engah, hei, hei. Pelarian barusan hampir meledakan dada dan paru-paru Su Haoran. Dia berbaring di tanah dan melambat untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengertakan gigi dan gemetar di sekujur tubuhnya. Dia berkata dalam cara setengah ketakutan, setengah kesal, ayo pergi ke Istana Bintang Tujuh. Yun Che membunuh orang-orang mereka, Istana Bintang Tujuh pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ya, Tuan Muda itu benar, Su Wangji menggema berulang kali. Lagi pula, Su Haoran disetujui oleh Istana Tujuh Bintang. Meskipun mereka telah mencapai level seperti itu, mereka masih ingin menggunakan Su Haoran sebagai tulang punggung. Awan Che itu pasti memiliki nyali beruang dan berani membunuh seseorang dari Seven Stars di Vine Palace. Jika mereka tahu tentang keberadaan Seven Stars di Vine Palace, bahkan jika Yun Che memiliki kekuatan untuk mencapai surga, dia tidak punya pilihan selain mati. Saat itu, Hei Hei, ide yang sangat bagus, semoga kamu sukses dulu, suara dingin dan mengejek datang dari langit, membuat mereka bertiga tersentak kaget. Su Haoran duduk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Hampir mengumpol, Yun Yun Chee, Yun Chee turun perlahan dari langit dan berdiri di depan mereka. Mereka bertiga gemetar, pupil matanya membesar. Seolah melihat dewa kematian datang, itu saja, mereka mengatakan semuanya, aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika aku punya 10 ribu nyali, aku tidak akan tidak berani tidak menghormatimu. Gigi Su Hengiwe berceloteh, dengan putus asa goyangkan kepalamu, Su Hengiwe, kamu, kamu. Huo, ah, zi. Seluruh wajah Su Haoran bergetar seperti daging busuk yang menutupi tengkoraknya. Dia sangat ingin meminta belas kasihan, tetapi di bawah kepanikan yang ekstrim, dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Kata-kata datang, oh, Yun Chee mencibir lemah, kamu tidak perlu terlalu takut, dan aku tidak mengatakan aku akan membunuhmu. Karena aku telah membiarkanmu pergi di depan Master Sekte Su, aku tidak akan membunuhmu lagi. Tiga orang yang ketakutan setengah mati semuanya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Yun Chee, dan kemudian mereka sangat gembira, Su Hengiwe berkata dengan tak percaya, benarkah? Benarkah? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Yun Chee setengah menutup matanya, kalian bertiga setidaknya adalah salah satu penatua dari Master Sekte Su. Satu adalah kakak laki-laki Master Sekte Su, dan yang lainnya adalah putra Master Sekte Su sendiri. Aku telah mematuhinya keinginan dan membiarkanmu hidup tinggalkan. Jika aku membunuh kalian semua secara pribadi, maka aku tidak punya cara untuk menjelaskan kepadanya, Anda harus sangat berterima kasih kepada Guru Su atas sisa hidup ini untuk Anda. Ketiga Su Hauran akhirnya percaya bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Su Hengiwe berkata tanpa panik, ya, ya, kami minta maaf untuk Ketua Sekte. Di kehidupan selanjutnya, di kehidupan selanjutnya, kami akan menjadi lembu dan kuda, dan kami akan membalasmu dengan rumput. Su Hengiwe dan Su Wangji menarik Su Hauran yang lemas, dan berkata dengan panik, ayo pergi, ayo cepat pergi. Setelah mereka berjalan beberapa langkah, suara serius Yunce terdengar dari belakang lagi, berhenti, mereka bertiga gemetar. Dan berbalik dengan gemetar, Su Wangji gemetar dan berkata, Yun, apalagi yang bisa dipesan oleh Xia Yun muda, Anda baru saja mengatakannya sendiri. Anda tidak akan pernah menyakiti hidup kami, tentu saja. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Mata Yunce langsung berubah dingin, tapi aku bilang aku akan membiarkanmu pergi. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari Yunce, menyebabkan mereka bertiga jatuh ke dalam gua es seketika, Su Hauran, yang tubuhnya sudah lemah, roboh lagi, dan berteriak sekuat tenaga, lepaskan aku. Saya putra Su Hengshan, saya saudara kandung Ling'er, biarkan aku pergi. Aku, aku pasti tidak akan pergi ke istana bintang tujuh. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kamu membunuh orang dari istana tujuh bintang. Aku tidak akan mengatakan sepatah katapun aku tidak akan mengatakannya. Tolong biarkan aku pergi. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau, kamu masih punya wajah untuk menyebut dirimu saudara laki-laki Ling'er. Kata-kata Su Hauran tidak diragukan lagi semakin membangkitkan kemarahan Yunce. Kelantai Sum sekarang sudah berakhir. Su Hengshan telah menderita siksaan yang luar biasa akhir-akhir ini, dan dia baru saja lolos dari kematian, dan kehidupan dan kematian Su Ling'er tidak diketahui. Dan penyebab semua ini adalah ini tanpa kemanusiaan Su Hauran, Yunce mengulurkan tangannya dan meraih Su Hauran. Menghisap Su Hauran di depannya, sebuah bola darah meledak di perutnya, dalam sekejap, pembuluh darahnya yang dalam terputus, dan energi yang dalam yang telah dia kembangkan selama beberapa dekade seperti balon tertusuk Isan. Dan dalam hidup ini, dia akan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Su Hauran berteriak putus asa, memegangi perutnya dan menggeliat kesakitan di tanah. Tapi hanya melumpuhkannya, bagaimana kemarahan Yunce bisa ditenangkan, dia maju selangkah dan menginjak lengan kanan Su Hauran dengan suara kaca yang renyah. Lengan kanan Su Hauran langsung dilangkahkan menjadi dua bagian, dan darah mengalir keluar dari patahan seperti air mancur. Jeritan Su Hauran langsung menjadi beberapa kali lebih mengerikan. Melihat Su Hauran yang meringkuk seperti udang dan menggeliat kesakitan, wajah Yunce tidak menunjukkan belas kasihan atau intoleransi, dia mengulurkan jarinya, dan dua es terbang ke bawah, menusuk mata Su Hauran tanpa ampun, wak! Kedua bola mata Su Hauran meledak, dan Su Hauran, yang secara permanen dikirim ke jurang yang gelap, berteriak seperti hantu putus asa. Yunce melihat keadaannya yang menyedihkan dengan mata dingin, dan berbisik seperti iblis. Su Hauran, kamu tidak lagi layak menjadi manusia, bahkan manusia, hantu, dan hantu semuanya berharga untukmu. Engah, Yunce menendang batu di tanah, dan batu itu langsung terbang ke arah Su Hauran seperti bintang jatuh, terbang dari wajah kirinya, terbang keluar dari wajah kanannya, dan menusuk dua lubang darah di wajahnya pada saat bersamaan, juga memotong lidahnya dengan rapi. Teriakan Su Hauran tiba-tiba menjadi lebih buruk dan lebih putus asa daripada lolongan iblis. Pembulu darahnya yang dalam benar-benar lumpuh, lengan kanannya berlumuran darah, kedua matanya hilang, wajahnya hancur, dan lidahnya dipotong. Tidak ragu akan nyawak rabatnya sendiri dan sesama sekte. Tidak ragu untuk menghancurkan seluruh klantai Su, Su Hauran yang bermimpi memeluk pahakik Sing Shen Fu bukan hanya orang yang tidak berguna saat ini, tetapi juga tidak dapat melihat dan berbicara. Masa depan, tidak pernah mau melakukannya lagi dalam hidup ini apa mimpi musim semi dan musim gugur. Jika ada, itu hanya akan menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya. Su Heng Yue dan Su Wang Ji di belakang sudah pucat pasi. Ketika Yun Che menatap mereka, mereka berteriak pada saat yang sama dan melarikan diri. Yun Che perlahan merentangkan tangannya ke arah mereka melarikan diri. Engah, dengan suara lembut, pembuluh darah Su Heng Yue dan Su Wang Ji yang dalam meledak pada saat yang sama. Dan mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka berkedut, wajah mereka penuh ketakutan dan keputusasaan. Yun Che berbalik, tidak mau melihat lagi. Dia melayang ke udara dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Kalian bertiga sebaiknya berdoa dengan putus asa agar Ling Er aman dan sehat. Jika, jika ada-ada yang salah dengan Ling Er, aku pasti akan membiarkan kamu, kamu hidupmu selamanya dalam yang paling menyakitkan penderitaan api penyucian di kata-kata. Terakhir Yun Che membawa roh jahat yang sangat kuat. Seperti kutukan iblis yang paling jahat dan ganas, Yun Che menuju ke selatan dengan kecepatan ekstrim dan setelah terbang lebih dari 10 mil. Dia dengan cepat memanggil tabut mendalam primordial, memikirkan lokasi pegunungan Langhuan di dalam hatinya dan berjalan menuju pegunungan Langhuan dalam ingatannya, ribuan mil berlalu dalam sekejap dan ketika Yun Che meninggalkan tabut mendalam primordial, sudah ada pegunungan yang luas dan tak berujung di depannya. Pegunungan Langhuan terletak di persimpangan kerajaan Fusu dan kerajaan Nantian di benua Changyun dengan Fusu di utara dan Nantian di selatan. Meskipun bukan pegunungan terbesar di benua Azur Cloud, ia memiliki gunung tertinggi di benua Azur Cloud, berdiri di tepi pegunungan Langhuan, sekilas terlihat dikelilingi oleh pegunungan, sebuah gunung menjulang tinggi ke langit. Menjangkau langsung ke awan dan menghadap ke dunia, tetapi semua orang di benua Azur Cloud tahu bahwa meskipun dari kejauhan terlihat seperti satu gunung, sebenarnya itu adalah dua, terletak di tengah pegunungan Langhuan, berdiri berdampingan, dengan ketinggian yang sama. Hal yang paling aneh adalah sisi yang berlawanan curam dan curam, sedangkan sisi yang berlawanan hampir lurus ke atas dan ke bawah, seperti potongan pisau, jika Anda melihatnya dari arah timur barat, terlihat seperti gunung yang dipotong menjadi dua secara vertikal dari tengah oleh bilah langit, dan terbagi menjadi dua gunung berbentuk aneh. Dan tebing yang dibentuk oleh dua gunung berbentuk aneh ini adalah tebing Yunyun yang dibicarakan semua orang di benua Changyun. Itu adalah tempat paling terlarang di benua Changyun dan itu adalah tempat di mana Yunce mengakhiri hidupnya. Benua Changyun, itu juga tempat Jasmine memintanya untuk bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mendekati atau menggodanya. Ketika dia datang ke sini lagi, Yunce tidak punya waktu untuk mengingat apapun. Dia mengeluarkan kristal jiwa yang diberikan Suhengshan kepadanya, dan dengan kecepatan penuh, dia bergegas ke pegunungan Langhuan seperti halilintar, berteriak di dalam hatinya, Ling'er, jangan khawatir. Ada banyak binatang misterius di pegunungan Langhuan dan sumber dayanya melimpah. Seringkali ada praktisi mendalam dari kerajaan Fusu yang berlatih dan berburu harta karun di dalamnya. Namun, begitu Yunce memasuki pegunungan Langhuan, dia menemukan bahwa suasana di dalamnya sedikit tidak normal dan sepertinya agak terlalu sepi. Sambil menyelinap dengan cepat, Yunce melepaskan indera spiritualnya secara maksimal, mencari aura yang mungkin ada, dan pada saat yang sama terus melihat kristal jiwa di tangannya. Ini adalah kristal jiwa milik Suling'er, dan jika semakin dekat, cahayanya akan menjadi lebih intens. Pada saat ini, aura sekelompok praktisi tiba-tiba muncul dalam jangkauan persepsi spiritual Yunce. Para praktisi yang mendalam ini memiliki aura yang sama, jadi mereka seharusnya berasal dari sekte yang sama. Yang terkuat ada di alam mendalam langit, dan yang terlemah hanya di alam mendalam roh. Total ada 70 atau 80 orang. Yunce tidak melambat, dan mendekat dengan cepat, lalu mendarat di jalan pegunungan. Jalur gunung ini adalah salah satu jalur gunung utama di pegunungan Langhuan pada saat ini. Sekelompok orang yang mengenakan jubah mendalam sekte yang sama tinggal di sana, semuanya tampak gugup dan hati-hati, dan terus melihat sekeliling, dan menilai dari formasi yang mereka kenakan. Sepertinya mereka menghalangi jalur pegunungan, bab 879, berita buruk Ling'er. Di depan para praktisi yang mendalam ini, seorang praktisi muda yang berpakaian mewah berkata kepada pria paruh baya yang serius di depannya, Ayah, siapakah Su Ling'er itu? Saya mendengar bahwa dia tampaknya adalah putri seorang sekte dari generasi Jiangdong. Kamu masih remaja? Mengapa kamu diburu oleh Seven Stars Palace? Yunce, yang hendak melangkah maju untuk mengajukan pertanyaan, tiba-tiba berhenti, menilai dari ekspresi pria paruh baya dan energi yang sangat dalam di tubuhnya, dia harus menjadi pemimpin atau tuan dari orang-orang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak tahu tentang itu sebagai seorang ayah. Lebih baik tidak menanyakan tentang Istana Bintang 7. Praktisi muda yang mendalam itu sedikit menciutkan lehernya, suaranya tidak bisa membantu tetapi sedikit diturunkan, dan dia bergumam dengan suara rendah. Tidak peduli siapa dia, karena dia menjadi sasaran orang-orang dari Istana 7 Bintang. akan sia-sia untuk mencoba melarikan diri. Aduh, pria paruh baya itu menghela nafas berat, dan berkata dengan suara yang sangat rendah, Istana Ilahi Bintang 7 adalah Istana Ilahi Bintang 7, meskipun hanya 12 orang yang datang. Tetapi dengan satu perintah, semua penguasa kota dan sekte akan menundukan kepala menerima perintah, sekarang semua sekte di wilayah utara gunung telah mengerahkan pertahanan mereka di sini, apalagi Suling Er hanyalah seorang gadis kecil. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, jangan bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri hari ini, Yun Che menggertakan giginya dengan keras. Dia bingung dengan apa yang diharapkan, orang-orang ini adalah salah satu sekte kerajaan Fusu yang diperintahkan oleh Istana Bintang 7 untuk mencari Suling Er. Jantung Yun Che berdegup kencang, jadi dia ingin bergegas dan meraih Suan Han seseorang untuk menangkap jiwanya. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil giyok transmisi suara, dan ada fluktuasi cepat dari kekuatan yang mendalam darinya, pria paruh baya itu dengan cepat membaca giyok transmisi suara, dan kemudian wajahnya terlihat santai. Dia berbalik dan berkata kepada semua orang, semuanya rileks dan bersiap untuk mengungsi. Suan Se muda buru-buru berkata, Ayah, bagaimana situasinya? Mungkinkah Suling Er telah ditangkap oleh Istana 7 Bintang, Yun Che, aku tidak tahu. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, tapi menurut banyak jejak, telah ditentukan bahwa dia melarikan diri ke puncak Yun Yun. Sebelumnya, dia hampir tidak bisa bersembunyi dengan bantuan medan yang rumit di sini dan gangguan nafas binatang misterius itu, tetapi setelah mencapai Cloudace and Peak adalah jalan buntu, belum lama ini, setelah ditentukan dari jejak bahwa Suling Er pasti telah melarikan diri ke Cloudace and Peak, 12 senior dari Seven Stars Istana Ilahi secara pribadi telah menyusul Cloudace and Peak. Hal ini dapat diselesaikan sekarang. Tujuan Seven Stars di Vinemenshan untuk menangkap gadis itu dan apa yang terjadi sesudahnya berada di luar pengetahuan kita. Semua orang bersiap untuk mengungsi dan jangan terlalu banyak bertanya tentang yang lain. Jika Anda tidak ingin mati terlalu dini, semakin sedikit yang Anda ketahui, semakin baik. Ledakan, ledakan menggelegar terdengar, dan Yunce bergegas ke kedalaman pegunungan langhuan seperti guntur. Bade yang tiba-tiba menghantam semua praktisi mendalam yang akan dievakuasi ke tanah dan mereka terlempar ke dalam kekacauan dalam sekejap, tampak ketakutan, berpikir bahwa dia diserang oleh binatang misterius yang kuat. Energi mendalam Yunce diaktifkan sepenuhnya dan cahaya hantu serta kilat beroperasi secara ekstrim. Kecepatannya cukup cepat untuk membuat seorang kaisar tercengang. Tidak ini terlalu lambat. Mengandalkan ingatan pegunungan langhuan di pikiranku, jarak dari posisi saat ini ke puncak Yunyun sekitar 400 mil. Menurut kecepatannya, jarak ini dapat dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi sekarang, waktu setengah nafas pun tidak boleh ditunda. Sambil berlari, dia dengan cepat memanggil primordial profound art. Menempuh jarak 400 mil dalam sekejap dan langsung sampai ke kaki endless cloud peak. Melihat ke atas, gunung besar menjulang ke langit, tanpa awan dan tanpa puncak. Begitu Yunce muncul, dia sama sekali tidak mencari jalur gunung dan langsung bergegas ke atas gunung. Energi yang sangat besar yang mengalir di tubuhnya sangat keras. Ling'er. Yunce berteriak keras, Ling'er, kamu di mana? Aku Yunce. Ling'er, kamu di mana? Didorong oleh energinya yang dalam, teriakannya mengguncang seluruh lapangan dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di puncak ujung awan terkejut dan melarikan diri ke segala arah. Cloudace and Peak sangat besar bahkan dengan indera spiritual Yunce, itu tidak dapat sepenuhnya menutupinya. Selain itu, ada begitu banyak profound beast dan nafas campuran. Bahkan jika dia memastikan bahwa Su Ling'er ada di Cloudace and Peak, akan sulit baginya untuk menemukannya untuk sementara waktu. Jika orang-orang dari Seven Stars di Vine Palace menemukan Su Ling'er di hadapannya, konsekuensinya akan menjadi bencana dalam sekejap pikiran. Dia memanggil Ark mendalam primordial lagi, memperkirakan posisi puncak dan secara paksa membuat pesawat ulang-alik vertikal. Dari atas, secara alami, lebih mudah menemukan target. Bepergian melalui ruang primordial profound Ark, Yunce datang langsung ke puncak endless Cloud Peak pertama kali dia melihat ke bawah. dia tiba-tiba melihat tebing. Terbentang di antar awan. Di bawah tebing, jurang tak berujung seperti mulut iblis yang menelan semua cahaya, mengeluarkan nafas yang menakutkan yang membuat orang berdebar. Puncak Cloudace and Peak Cloudace and Cliff, meskipun takdirnya telah kembali ke profound sky continent, dia tidak akan pernah melupakan tempat ini di Azure Cloud Continent. Tempat yang mengakhiri nasibnya di Azure Cloud Continent, beberapa bulan yang lalu, dia telah berjanji pada Jasmine bahwa dia tidak akan pernah mendekati Cloudace and Cliff lagi. Tanpa diduga, saat dia kembali ke Azure Cloud Continent, dia akan menghadapi Cloudace and Cliff lagi. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak merasa melankolis sesaat. Matanya langsung beralih ke Cloudace and Cliff dan dia dengan cepat menyapu, tubuhnya juga dengan cepat diturunkan. Dan tepat ketika dia hendak memanggil Suling, R dengan keras lagi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa itu berada di dekat tepi tebing ujung awan dengan lebih dari selusin sosok, tatapan Yunce langsung membeku. Di depan tebing ujung awan, ada total 12 orang, dan aura mereka cukup kuat. Ada enam singgah sana, lima tuan, di antara mereka, ada raja, dilihat dari nafasnya, itu pasti kaisar tingkat ketiga, kedua belas orang itu berpakaian serupa, sebelas dari mereka semuanya berbaju hitam dengan tujuh bintang hijau tercetak di dada mereka. Dan pria tua yang memancarkan aura seorang raja berpakaian perak, dengan tujuh bintang tercetak di dadanya, tapi itu bukan hijau muda dari yang lain, melainkan biru cerah yang menyilaukan, hati Yunce menegang dengan keras. Sekte yang menjaga jalur gunung yang disebutkan sebelumnya bahwa setelah orang-orang dari istana bintang tujuh memastikan bahwa Suling Er telah memasuki puncak ujung awan, mereka naik gunung untuk mencari mereka, dan jumlahnya tepat 12. 12 orang ini adalah 12 orang dari Seven Stars di Vine Palace, satu tidak terlalu banyak, dan satu tidak terlalu banyak, mereka sudah mengejar ke puncak. Tunggu. Di mana Ling Er, saat itu, dia adalah orang yang dipaksa masuk ke puncak ujung awan. Dia jelas tahu bahwa puncak ujung awan hanya memiliki satu sisi gunung dan sisi lainnya adalah tebing ujung awan yang menakutkan. Mereka hanya bisa dipaksa ke jalan buntu Cloud Desencliffe. Dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dari sisi lain gunung, dan dengan kekuatan mendalam Suling Er, tidak mungkin untuk menembus 12 orang ini. Dan karena orang-orang ini sudah mengejar ke sini, mengapa mereka tidak melihat Suling Er, hati Yun Che tenggelam dengan hebat, dan dia tidak peduli tentang hal lain, dia bergegas turun. Pada saat yang sama dia bergegas turun, orang-orang dari istana tujuh bintang di bawah juga telah menemukan, dan orang tua yang bertanggung jawab berteriak, apa? Orang, ledakan, Yun Che mendarat dengan berat di depan mereka, matanya suram dan menakutkan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat, dan dia meraung gila, di mana Ling Er? Di mana Suling Er? Di mana kamu sembunyikan Suling Er? Heh, kamu anak benar-benar berani berteriak di Seven Stars Divine Palace kami. Apakah kamu menjadi tidak sabar? Seorang murid dari Istana Ilahi berkata dengan jijik di wajahnya, orang tua yang memimpin tiba-tiba mengangkat tangannya, menyuruh semua orang untuk tidak bertindak gegabah. Karena dari tubuh Yun Che, dia jelas merasakan aura berbahaya. Dia berjalan perlahan ke depan, dan berkata dengan tenang, siapa kamu? Apakah kamu mencari Suling Er? Mungkinkah kamu berencana untuk merampok seseorang dari Istana Tujuh Bintangku sebelum suaranya jatuh, matanya tiba-tiba berkedip, dan sebelum dia bisa bereaksi, aura yang menakutkan menyelimutinya, dan telapak tangan yang dingin seperti besi terkunci erat di tenggorokannya. Menahannya sepenuhnya. Dia mengangkatnya tanpa menyentuh tanah, kamu. Mata lelaki tua Shen Fu menonjol, ngeri. Dia adalah sesepuh agung dari Istana Bintang Tujuh, seorang kaisar tingkat ketiga yang memandang rendah Chang Yun. Hanya sesaat, tenggorokannya tertahan seperti bayi, dia ingin berjuang ketakutan, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kekuatannya yang dalam ditekan dengan kuat oleh kekuatan yang begitu besar sehingga dia tidak bisa menahannya, dan dia hampir tidak bisa menggunakannya setiap saat. Sebagai sesepuh Shen Fu, dia hanya bisa bergelantungan di tangannya seperti anjing mati, penatua merebut bintang, murid-murid Shen Fu di sekitarnya semuanya menjadi pucat karena terkejut. Dan kemudian bergegas maju serempak, katakan, di mana Suling Er, katakan, telapak tangan Yun Che yang memegang tetua Shen Fu bergetar, dan lima jarinya yang lepas kendali telah menembus jauh ke dalam daging dan darahnya. Setiap kata umannya seperti guntur. Di bawah raungan, murid-murid Shen Fu yang bergegas merasa seolah-olah dipukul oleh palu yang berat dan mereka terbang terbalik dengan teriakan. Dia memuntahkan darah sebanyak-banyaknya dan tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Mata yang menonjol dari sesepuh Shen Fu hampir meledak di bawah kengerian yang ekstrim. Sepasang mata di depannya adalah mata paling menakutkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Kedua bola mata itu merah seperti baru saja direndam darah. Katakan, katakan, dia, dia. Ketakutan yang luar biasa dan keputusasaan yang dingin membuat tetua Shen Fu dengan putus asa mengeluarkan suara yang menyakitkan, dia, baru saja, melompat dari absolut awan. Jurang, bersenandung, dalam benak Yun Che. Sepertinya guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama dan matanya, yang hampir berlumuran darah, berubah menjadi putih ke abu-abuan hampir seketika, ketika dia muncul di puncak dan hanya melihat orang-orang dari Seven Stars di Vinae Palace tetapi bukan suling air. Pikiran menakutkan ini terlintas di benaknya. Lebih baik bunuh diri daripada jatuh ke dalam perangkap kejahatan tangan orang. Tapi pikiran ini dengan kejam ditekan olehnya dalam sekejap karena dia tidak mempercayanya dan sama sekali tidak bisa menerima kecelakaan apapun yang terjadi pada suling air. Dan ketika beberapa kata dingin itu keluar dari mulut sesepuh Shen Fu di tangannya, Yun Che seperti disambar lima petir. Tidak, tidak, tidak mungkin. Wajah dan bibir Yun Che kehilangan semua warna dan seluruh tubuhnya bergoyang. Tidak mungkin, tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin. dan tiba-tiba tangannya mengunci erat leher sesepuh Shen Fu pada saat yang sama dan dia meraung seperti orang gila. Kamu berbohong padaku. Kamu pasti berbohong padaku. Katakan padaku di mana suling air. Kamu harus membawanya pergi. Tersembunyi. Di mana dia? Di mana kamu menyembunyikan Ling Erku? Ham. Tenggorokan tetua Shen Fu patah, seluruh tubuhnya berkedut, erangan kering keluar dari tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya secara bertahap ditutupi lapisan abu-abu yang mematikan. Kekuatan lelaki tua ini jelas diketahui oleh semua murid Shen Fu yang hadir, melihat dia dipegang oleh Yun Che seperti ayam, bahkan tanpa kekuatan sedikitpun untuk berjuang dan melawan, tidak ada dari mereka yang berani melawannya. Salah satu murid Shen Fu berkata dengan gemetar, ini, senior, penatua Duo Sing tidak membohongimu, suling air, dia benar-benar melompat turun. Aura jahat di tubuh Yun Che sepertinya berasal dari binatang buas yang berlumuran darah. Membuat semua murid istana ilahi menggigil, tidak, itu bukan urusan kami dan kami tidak mau. Murid Shen Fu lainnya berkata dengan panik, kami hanya ingin mendapatkan barang-barang itu di tubuhnya dan kami tidak berpikir untuk menyakiti hidupnya. Siapa tahu, siapa tahu begitu dia melihat kita, dia melempat turun, itu benar, itu benar. Kami tidak menyentuhnya sama sekali, kami bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun, dia tiba-tiba melempat. Murid Shen Fu yang sedang berbicara buru-buru mengeluarkan sesuatu, ini dia, token yang jatuh dari tubuhmu saat kamu melompat. Senior, kamu, lihat, token kayu di tangannya kecil dan indah, dengan ukiran, Su yang unik di atasnya. Kebetulan terakhir dan harapan boros benar-benar hancur, dan mata Yun Che berputar, ah, darah di sekujur tubuhnya tampak mengalir ke atas kepalanya dalam sekejap, dan wajah Yun Che menjadi gana seperti iblis. Dia mengeluarkan raungan yang sangat melengking, dan meninju kepala lelaki tua itu di tangannya, ledakan, dengan keras. Seluruh kepala sesepuh Shen Fu langsung berubah menjadi plasma, ah, ah, ledakan, Yun Che tampak seperti orang gila, dan tubuhnya yang tanpa. Kepala dihancurkan dengan kejam ke tanah olehnya, di bawah kekuatan yang tak terkendali, itu langsung dihancurkan menjadi puluhan bagian yang menyedihkan, terkejut dengan pemandangan berdarah, murid-murid Shen Fu ketakutan. Mereka mengeluarkan teriakan aneh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, dan melarikan diri menuruni gunung seperti orang gila, ledakan, 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 dengan kecepatan mereka, bagaimana mereka bisa lolos dari telapak tangan Yun Che. Yun Che, yang hampir sepenuhnya kehilangan akal, mengejar mereka satu demi satu. Dia tidak menggunakan pedang, dia tidak menggunakan api, dan dia membanting tinjunya dengan keras ke tubuhnya. Tubuh murid itu dihancurkan secara brutal menjadi busuk. Daging Cincang Bab 880 jatuh ke dalam jurang, di tengah suara ledakan daging yang mengerikan, dalam beberapa napas, tubuh sepuluh murid Shen Fu secara brutal dihancurkan berkeping-keping oleh Yun Che yang tidak terkendali secara emosional. Tepat ketika tinjunya yang berlumuran darah hendak mengenai murid Shen Fu terakhir, dia berhenti di sana dengan kaku, murid dari istana ilahi yang lemas di tanah sudah menjadi pucat, melihat gerakan Yun Che tiba-tiba mandek. Pria yang sudah putus asa itu melihat harapan untuk bertahan hidup, dan dia merangkak mundur dengan gemetar, jangan bunuh aku, jangan-jangan bunuh aku, ah, dia menjerit, dan seluruh tubuhnya tersedot di depan Yun Che. Telapak tangan Yun Che mencengkeram kepalanya, lampu di lengan kirinya berkedip, dan profound handle terbang keluar, langsung menyusup ke dalam hati dan jiwanya, murid dari istana ilahi tiba-tiba kehilangan jiwanya, dan ingatannya tentang setengah jam terakhir dengan cepat memasuki pikiran Yun Che. Dalam ingatannya, Yun Che dengan jelas melihat adegan suling air melompat dari tebing ujung awan, uh, ah. Wajah Yun Che berkerut, giginya berge meletuk, dia meraung, dan murid istana ilahi di tangannya terlempar dengan keras olehnya, dan sebelum mendarat, itu adalah pecah menjadi beberapa bagian, darah merah menodai batu merah, dan 12 orang dari Seven Stars di Vine Palace langsung berubah menjadi mayat berdarah di semua tempat. Tapi itu tidak bisa menghilangkan kemarahan dan rasa sakit Yun Che sedikitpun. Dia menutup matanya, meraung seperti binatang buas, ledakan, dia berlutut dengan berat di tanah, lengannya yang berlumuran darah terbanting dengan keras. Ledakan, suara keras menyebar hampir di separuh pegunungan langhuan, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di puncak ujung awan runtuh, lengan Yun Che berdarah deras, tapi dia tidak bisa lagi merasakan sakit sedikitpun. Dia berlutut di tanah, menggenggam tanah dengan kuat dengan kedua tangan, terengah-engah, dan gemetar hebat di sekujur tubuhnya, mengapa, kenapa ini, jiwa Yun Che seperti ditusuk oleh 10.000 anak panah. Dia telah kehilangan lingar, dan itu selalu menjadi rasa sakit dan penyesalan terbesar dalam hidupnya, mampu bertemu lingar lagi, dia selalu percaya bahwa ini pasti hadiah terbesar dari surga. Setelah mengetahui bahwa dia pasti akan mati. Di akhir hidupnya, keinginan terbesarnya adalah untuk melihat lingar lagi, meskipun hanya untuk melihat dari jauh, dia menggunakan satu-satunya dan kesempatan terakhir untuk datang ke Azure Cloud Continent melalui Tai Suan Suan So setelah memastikan bahwa semua yang terjadi enam tahun lalu bukanlah mimpi, dia sangat gembira. Namun, dia belum bisa bertemu dengan Sulinger, tapi yang dia dapatkan adalah berita buruk, akhir seperti itu, dalam kehidupan terakhir, dia dibutakan oleh kebencian dan membutakan mata dan jiwanya. Sulinger memberikan dirinya sepenuhnya dan memberinya air mata hampir seumur hidup, tetapi dia tidak pernah memberinya bahkan satu janji pun dalam kehidupan ini. Melihat Sulinger lagi di alam ilusi, dia memberikan semua janji yang telah dia buat, tetapi sebelum dia bisa memenuhinya, dia hanya memberinya enam tahun penantian bodoh dan kehilangan dia lagi. Ling, R, apa yang dia lakukan salah? Rasa sakit karena tercabik-cabik membuat Yuncae tidak dapat merasakan keberadaan tubuh dan organ indranya dan air mata dingin jatuh setetes demi setetes di tanah di sampingnya. Tangan, kenapa? Tuhan, memperlakukannya seperti ini? Tidak. Salahkan aku. Ini semua salahku. Seluruh tubuh Yuncae gemetar dan giginya hampir hancur. Kenapa aku harus membuang waktu untuk berurusan dengan bajingan Suhauran itu? Jika saya lebih awal kemarilah. Tidak akan seperti ini. Ling R akan baik-baik saja. Salahkan aku. Ah, mata Yuncae memerah. Dia mengangkat lengan kirinya dan meninju jantungnya sendiri dengan keras. Engah, di bawah pukulan ini, jantungnya tenggelam dan panah darah panjang menyembur keluar dari mulutnya. Tetapi bagaimana mungkin rasa sakit di tubuhnya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya? Ding, di bawah pukulannya, sebuah batu gyo kecil dan halus yang dia letakkan di dadanya terangkat tinggi, bertabrakan dengan bebatuan. Di depannya, membuat suara tumbukan yang tajam dan kemudian memantul kembali ke tubuh Yuncae dengan tenang cahaya lavender yang berkilauan, cahaya ungu samar yang berkedip-kedip di pupilnya membuat lengan Yuncae yang hendak memukulnya kembali membeku di sana. Detik berikutnya, seolah-olah dia disetrum oleh sengatan listrik, dia bergegas mendekat dan memegangnya di telapak tangannya. Batu gyo kecil berbentuk berlian memancarkan cahaya ungu yang hangat. Dan batu gyo ini bukan batu gyo biasa, tapi kristal jiwa yang diberikan Suheng Shan padanya, kristal jiwa suling air, kristal jiwa terhubung dengan jiwa kehidupan tuannya, dan begitu tuannya mati dan jiwanya mati, kristal jiwa akan hancur seketika. Di sekte yang sedikit lebih besar, orang-orang penting akan menyimpan kristal jiwa di sekte tersebut, dan jika mereka mati di luar, mereka akan segera tahu, dan kristal jiwa Suheng Air di tangannya belum rusak, masih bersinar dengan cahaya jiwa. Ling Air belum mati, seolah-olah mata air dingin mengalir ke tubuh Yun Che, membuat pikirannya yang bingung tiba-tiba sadar. Dia memegang kristal jiwa dengan erat, dan bergegas ke tepi tebing Yun Che dengan langkah kaki yang kacau, tebing berkabut tidak berdasar, dan dunia di bawah tebing ujung awan disebut kuburan dewa kematian. Benua Chang Yun memiliki sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang yang jatuh secara pasif dan aktif, tetapi tidak ada yang pernah keluar hidup, termasuk Kaisar yang begitu kuat sehingga dia ada seperti dewa dalam diri manusia. Ini bukan rahasia, tapi akal sehat diketahui semua wanita dan anak-anak di benua Chang Yun, kata-kata dari 12 anggota Seven Star Divinity Palace dapat menipunya. Tetapi ingatan tidak dapat menipunya, Suheng Air memang melompat dari Cloudace and Cliff, dan di tangannya, kristal jiwa yang masih utuh dan hangat juga tidak akan membohonginya, Yun Che menginjak tepi Cloudace and Cliff dengan jari kakinya, mengambil nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang panik dan berbisik dengan kacau tak terkendali. Ling Air masih hidup. Ling Air belum mati, Ling Air belum mati, mati, dia tiba-tiba melonjak ke langit, datang ke puncak Cloudace and Cliff, menghabiskan seluruh kekuatannya, dan berteriak ke jurang tak berujung di bawah. Ling Air Ling Air Aku Yun Che, Ling Air, kamu di mana? Ling Air, didorong oleh kekuatan yang dalam. Suaranya cukup terdengar ratusan mil jauhnya, tapi itu benar-benar ditelan oleh jurang hitam pekat di bawah. Setelah sekian lama, dia tidak bisa mendengar gema sedikitpun, apalagi suling tanggapannya, langit adalah langit yang luas, dan dasarnya adalah jurang yang tak berujung. Pada saat ini, dia tampak berdiri di persimpangan antara surga dan neraka, dan satu-satunya suara yang tersisa di seluruh dunia adalah detak jantung dan napasnya, perlahan mengangkat telapak tangannya, kristal jiwa yang terhubung ke jiwa suling air terpancar dengan hangat, memberitahunya bahwa suling air masih utuh di dunia ini, menunggu reuni dengannya. Dia menatap tajam ke sol kristal, dan sosok suling air secara bertahap muncul di depannya. Dalam kehidupan sebelumnya, suling air, yang seperti perimelan kolis, meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya untuknya, enam tahun lalu, suling air, yang tertawa seperti malaikat dan menangis keras agar dia kembali, dengan lembut memegang kristal jiwa di telapak tangannya, Yun Che berhenti berteriak, dan matanya tiba-tiba kehilangan kekacauan dan menjadi sangat jernih. Tubuhnya tenggelam perlahan, dan kemudian tiba-tiba berakselerasi. Meteorit yang jatuh itu bergegas menuju langit tak berujung di bawah jurang maut. Yun Che, aku ingin kamu bersumpah. Tidak peduli sekarang atau di masa depan, ketika kamu berada di azur cloud kontinen, kamu tidak akan pernah mendekati cloud cloudless and cliff lagi. Bahkan jika kekuatan Anda seratus kali lebih kuat dari Anda sekarang. Dan Anda dapat merajalela di dunia dan dengan mudah mengalahkan seseorang seperti Suanyuan Wen Tian, Anda tidak boleh mencoba mencari tahu apa yang tersembunyi di bawah cloudless and cliff. Saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang tersembunyi di bawah cloudless and cliff. Tapi kengeriannya jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Aku tahu, kapanpun di masa depan, aku tidak akan pernah bisa mendekati cloudless and cliff. Bahkan jika saya datang ke cloudless and cliff karena alasan khusus, saya sama sekali tidak akan pernah mencoba mencari tahu rahasia di bawah ini. Saya berjanji pada Jasmine bahwa saya pasti akan melakukannya, peringatan Jasmine kepadanya dengan nada paling serius masih terdengar di telinganya. Dan janji yang dia buat di depan Jasmine juga jelas. Jasmine, maafkan aku, aku akan mengingkari janjiku padamu dalam hidup saya di benua azur cloud. Saya pikir hal terpenting dalam hidup saya adalah balas dendam. Tetapi saat Ling Air meninggal dalam pelukanku, tiba-tiba aku menemukan bahwa duniaku telah menjadi kosong. Dan rasa sakit serta penyesalan itu berlangsung sepanjang hidupku setiap hari. Setiap saat setelah itu, aku sakit dan menyesal. Dalam mimpi itu, aku telah berharap berkali-kali, jika semuanya salah dan Ling Air masih di sisiku, maka aku bersedia melepaskan segalanya untuknya dan memberikan segalanya untuknya dan impian serta harapan luar biasa yang pernah secara ajaib berubah menjadi kenyataan. Bagaimana aku bisa kehilangan dia lagi? Ling Air Yun Che bergumampelan saat dia jatuh, bahkan jika aku ingin dimakamkan di kuburan dewa kematian bersamamu selamanya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Kejatuhan Yun Che tidak menunjukkan keraguan atau ketakutan. Sebaliknya, itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia dengan erat memegang kristal jiwa Su Ling Air di tangannya dan berdoa dalam hatinya agar itu tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah. Dalam sekejap mata, dia telah jatuh seribu kaki dan sekitarnya menjadi gelap gulita. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa tidak ada cahaya bahkan di langit di atas Ling Air di mana kamu? Di mana tepatnya kamu? Saya tahu, Anda harus aman dan sehat. Saya akan segera menemukan Anda, kegelapan akan membuat orang secara naluriah takut, belum lagi kegelapan total di bawah jurang. Tapi bukannya melambat, kecepatan jatuh Yun Che telah dipercepat sebanyak mungkin, kristal jiwa di telapak tangan memberitahunya bahwa su Ling Air pasti menunggunya di dunia bawah jurang. Sebelumnya, karena keterlambatannya, su Ling Air mendapatkan hasil yang kejam dengan melompat dari Klaudes and Cliff. Sekarang, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ragu lagi? Panggilan, api phoenix merah menyala di tangan Yun Che, menerangi dunia jurang yang gelap gulita untuknya. Tapi di bawah nyala api phoenix, yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan kosong. Dan jurang di bawah tidak tahu kapan itu akan berakhir, Yun Che langsung memadamkan api phoenix, dan masih terus jatuh dengan kecepatan penuh. Dalam sejarah benua azur cloud, praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menemukan dasar tebing ujung cloud jatuh dengan sangat hati-hati dan sangat lambat. Bahkan ketika Jasmine mengunjungi Klaudes and Cliff beberapa bulan lalu, mereka semua tetap waspada dan berhati-hati. Adapun Yun Che, dia pasti orang pertama yang menjadi gila dan bergegas menuju benua azur cloud ini, bahkan jurang yang paling menakutkan di seluruh situasi, angin bersiul di telingaku, udara menjadi semakin suram dan dingin, dan detak jantung Yun Che yang panik tidak pernah tenang dari awal hingga akhir. Dia membayangkan bahwa dunia di bawah jurang adalah lautan luas atau hutan gelap tapi akan ada alasan bagi mereka yang jatuh ke dalamnya untuk keluar, tanpa membahayakan hidup mereka, oleh karena itu, Ling Air harus aman. Selama Anda jatuh ke dunia di bawah, Anda pasti akan menemukannya, Jasmine telah dengan jelas memberitahunya bahwa dunia di bawah Klaudes and Cliff sangat menakutkan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Tapi saat ini dia sedang memikirkannya dengan kekuatan yang tak tertandingi dan sangat mempercayanya dengan sekuat tenaga. Dalam angin yang menderu-deru, dia telah jatuh beberapa ribu kaki berturut-turut dan pada saat ini, dia akhirnya mulai menyadari aura aneh yang telah diperhatikan Jasmine saat itu. Nafas ini, energi sihir gelap, terima kasih. Terima kasih.